Kalau kondisi berbahaya itu adalah kalau kita takutkan adanya sumbatan pada saluran pencernaan bayi. Tandanya apa? Tandanya itu dia kembung tapi tidak ada BAB ya. Jadi makin lama makin kembung. Hingga nanti muntah, kemudian kita lihat cara muntahnya berwarna hijau. Ataukah misalnya ada darah ya. Mungkin mam semua di rumah penasaran bagaimana cara mengatasi kembung pada anak. Nah untuk menjawab itu jangan lupa saksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Penyebab utama bayi kembung adalah karena proses pematangan saluran pencerna bayi yang belum sempurna seperti orang dewasa. Jadi bayi itu terlahir dalam kondisi saluran pencerna yang belum sempurna. Artinya baik dari segi fungsinya, kemudian juga enzim-enzim untuk pencernaannya juga belum lengkap semuanya. Nah itulah kenapa pada bayi sering mengalami kembung. Misalnya apabila dia diberikan jenis-jenis makanan tertentu yang dapat memproduksi gas misalnya. Ataupun mungkin jenis makanan yang belum dapat diserap ataupun dicerna dengan baik oleh si bayi. Maka itu dapat mencetuskan dia kembung. Ataupun mungkin penyebab umum misalnya pada saat dia minum tapi terlalu banyak misalnya termakan angin ataupun angin masuk ke dalam saluran cernanya itu juga bisa menyebabkan ia kembung. Ataupun kondisi lain misalnya alergi, alergi makanan ataupun alergi usapi juga bisa menyebabkan kondisi kembung pada bayi ini. Nah gejala bayi kembung ini ya umumnya adalah yang pertama perutnya itu terlihat membuncit. Kemudian kita lihat juga perutnya itu bisa keras, bayinya juga sering kentut. Itu gejala-gejala utama. Tapi kalau misalnya kembung ini juga ada misalnya terjadi karena kondisi infeksi misalnya pada suhan cernanya maka itu bisa juga muncul gejala lain. Misalnya ada demam seperti itu. Ataupun mungkin kembung ini misalnya bagian dari alergi usapi atau alergi makanan dapat muncul juga gejala lain. Misalnya dia sering diaris, sering muntah dan lain-lain. Pertama harus dilihat dulu ya kembungnya itu karena apa? Karena tentunya berbeda penyebab maka penanganannya juga berbeda. Nah kalau kembungnya umum artinya nggak ada gejala-gejala lain ya. Nggak ada demam, nggak ada mencret, nggak ada muntah dan lain. Maka orang tua dapat melakukan pertolongan awal dulu di rumah. Misalnya apa? Dengan cara memijat perut bayi ya. Jadi bisa dilihat atau dipelajari bagaimana cara memijat bayi dengan baik dan benar. Terutama pada bagian perut bayi. Yaitu dari bagian kanan bawah, kemudian mendatar ke atas dan ke kiri bawah. Nah ini juga untuk melancarkan agar udara yang ada di saluran cernanya bayi itu dapat dikeluarkan dengan baik melalui dubur. Nah kemudian ada hal lain yang dapat dilakukan. Misalnya adalah dengan gerakan mengayuh. Jadi dalam posisi tidur, kemudian kaki si bayi itu diangkat, kemudian gerakan seperti mengayuh sepeda. Itu juga dapat mengurangi kembung pada bayi ya. Nah kalau misalnya bayinya itu kembung karena makanan tertentu, maka makanan tersebut juga perlu dihindari ya. Misalnya makanan-makanan yang dapat memproduksi gas, misalnya katangan lakol, brokoli. Maka itu juga dihindari ya, agar dapat mengatasi kondisi kembung pada si kecil. Kalau kembungnya itu disertai dengan jahat lain, misalnya demam, itu kadang-kadang ada infeksi pada saluran cernanya bayi. Atau bayinya itu jadi sering muntah, apalagi kalau sampai dehidrasi. Atau bayinya itu ada diari, sampai dehidrasi, atau dia nyeri perut. Atau muntahnya itu misalnya ada bercak hijauan, atau bercak merah, itu juga perlu diperiksakan. Atau pada bayi-bayi baru lahir misalnya, dalam tiga hari pertama dilihat kok perutnya kembung banget. Kemudian ada muntah berwarna hijau, dan belum ada BAB. Nah itu juga perlu diperiksakan, karena jangan-jangan itu ada kelainan bawaan lahir ya, yang perlu diperiksakan oleh dokter. Pertama adalah kita hindari pencetusnya ya. Kalau pencetusnya tadi karena makanan tertentu, maka itu perlu dihindari. Kalau penyebabnya adalah karena infeksi, maka infeksinya yang perlu diatasi ya. Jadi intinya adalah kita mengatasi penyebabnya tersebut. Nah, ada pun obat-obatan, misalnya obat anti muntah ya, itu dapat diberikan, dan dapat membantu juga untuk mengurangi kembung pada bayi ya, untuk membantu motilitas atau pergerakan dari saluran cernanya. Tapi tentunya obat-obatan tersebut harus sesuai dengan dosis dan petunjuk dari dokter. Kalau kondisi berbahaya itu adalah kalau kita takutkan adanya sumbatan pada saluran pencernaan bayi. Tandanya apa? Tandanya itu dia kembung, tapi tidak ada BAB ya. Jadi makin lama makin kembung. Hingga nanti muntah, kemudian kita lihat cara muntahnya berwarna hijau, ataukah misalnya ada darah ya. Pertama pada bayi-bayi baru lahir nih, kalau nggak ada BAB dalam 3 hari pertama, kemudian tadi dia kok kembung terus bayinya, nah itu harus segera dibawa ke dokter, karena takutnya itu kondisi berbahaya. Tadi takutnya ada sumbatan pada saluran cernanya bayi ya. Kalau pada anak yang lebih besar, misalnya dia ada kondisi sumbatan, karena apa? Karena misalnya ada infeksi, sehingga pergerakan ususnya itu melemah ya, jadi anaknya kembung terus. Ataupun ada kondisi namanya hipokalemi, atau kekurangan kalium dalam darah, itu juga anaknya bisa mengalami kembung ya, disertai dengan kelemahan pada kaki, tangan, dan anaknya secara umum melemah. Nah kondisi-kondisi ini juga perlu mendapatkan pengenanganan yang cepat ya, dari dokter. Tapi kalau kembungnya itu hanya kembung, tanpa disertai dengan gejala lain ya, artinya kembung yang ringan saja, maka tadi dapat dicoba dulu dengan langkah-langkah pertolongan awal di rumah gitu, sebelum kita membawa bayinya ke dokter. Asalkan dapat kita pastikan bahwa bayinya itu masih aktif ya, tidak ada hidrasi dan kondisinya oke. Untuk bayi 6 bulan ke atas ya, yang perlu dihindari dulu yang pertama, makanan-makanan yang dapat menimbulkan gas. Misalnya kol, brokoli, misalnya pisang yang masih muda, nangka, dan lain itu perlu dihindari. Kemudian makanan-makanan yang sifatnya juga sangat pedas, ataupun sangat asam, itu juga perlu dihindari ya. Kalau untuk mengatasi kembung sendiri, sebenarnya memang tidak ada suatu jenis makanan yang memiliki bukti yang jelas ya untuk mengurangi kembung pada bayi ya. Tapi jenis makanan seperti makanan yang mengandung jahe, kunyit, itu juga bisa melancarkan atau membuat perut atau selancarna itu si bayi itu atau anak merasa lebih nyaman. Tapi tentunya juga tidak berlebihan ya, artinya hanya ditambahkan saja, karena zat tersebut seperti jahe atau kunyit juga tidak boleh diberikan dalam jumlah terlalu banyak ya untuk bayi. Jadi hanya ditambahkan sedikit. Nah makanya lebih baik memang kita menggunakan obat-obat luar saja, ataupun dengan memijat bayi, karena itu lebih aman sebenarnya ya, tidak masuk ke selancarna bayi dan tidak diserap. Demikianlah penjelasan saya mengenai kembung pada bayi, kapan kita harus waspada dan kapan kita dapat melakukan penanganan pertama di rumah, serta bagaimana penanganan yang dapat dilakukan oleh mams semua di rumah. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke mams yang lainnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax